Amerika Serikat, AS, berada dalam kewaspadaan tingkat tinggi untuk menghadapi serangan besar-besaran dari Iran yang bisa terjadi dalam waktu dekat. Iran dilaporkan akan menargetkan aset-aset Israel atau AS dalam sepekan ke depan. Hal ini menyusul serangan Israel di Damascus yang menewaskan para komandan tinggi Iran. Dikutip dari CNN International, para pejabat senior AS percaya bahwa serangan oleh Iran tak dapat dihindari. Israel juga siaga penuh terhadap serangan balasan Iran tersebut. Israel dan AS percaya serangan Iran dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Presiden AS Joe Biden dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada hari Kamis tanggal 4 April tahun 2024 lalu untuk membicarakan topik ini. Hingga Jumat tanggal 5 April tahun 2024, kedua pemerintah tidak mengetahui kapan atau bagaimana Iran berencana melakukan serangan balik. Serangan langsung terhadap Israel oleh Iran adalah skenario terburuk yang dipersiapkan pemerintahan Biden. Sebab, hal ini akan berdampak pada eskalasi konflik yang lebih besar di Timur Tengah. Serangan seperti itu dapat menyebabkan perang Israel Hamas meluas menjadi konflik regional yang lebih besar. Proksi Iran sudah dua bulan menyerang pasukan AS di Irak dan Suriah. Satu-satunya pengecualian terjadi pada hari Selasa, tanggal 2 April tahun 2024, ketika pasukan AS menembak jatuh sebuah drone di dekat garnison Altan di Suriah. Menurut Departemen Pertahanan AS, serangan drone tersebut dilakukan oleh proksi Iran usai serangan Israel terhadap kedutaan Iran di Damascus pada Senin, tanggal 1 April tahun 2024. Jurubicara Pasukan Pertahanan Israel mengatakan bangunan tersebut bukanlah konsulat, melainkan bangunan militer pasukan Quds yang menyamar sebagai bangunan sipil. Israel telah melakukan banyak serangan terhadap sasaran-sasaran yang didukung Iran di Suriah. Israel seringkali menargetkan pengiriman senjata yang ditujukan untuk Hezbollah, proksi Iran yang kuat di Lebanon. Namun penargetan kekedutaan menandai peningkatan konflik yang signifikan, karena kedutaan merupakan wilayah kedaulatan negara yang diwakilinya. Iran bersumpah akan membalas dendam setelah serangan udara Israel terhadap kompleks kedutaan Iran di Suriah yang menewaskan sedikitnya tujuh pejabat. Jangan lelok Tribun X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!